Mikro-management ini dinilai sebagai salah satu bentuk kepemimpinan yang tidak efektif di tahun 2024 ini. Itulah kenapa dampak yang paling umum terjadi di perusahaan yang melakukan mikro-management adalah tingginya tingkat turnover karyawan mereka. Beberapa pengusaha papan atas ya, seperti Elon Musk misalnya, dia menyebutkan bahwa dirinya merupakan nano-manager. Artinya dia memperhatikan hal-hal sangat detail yang harus dilakukan oleh karyawannya. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas makro-management ya, maka di video kali ini kita akan membahas mikro-management, sebuah gaya kepemimpinan di perusahaan di mana supervisor atau manager tidak memberikan keleluasaan bagi karyawannya untuk melakukan pekerjaannya, tetapi mengatur hal-hal kecil yang harus dilakukan. Nah kalau di video sebelumnya kita sudah membahas makro-management ya, sebagai salah satu bentuk gaya kepemimpinan di mana kita memberikan keleluasaan pada pegawai kita untuk memaksimalkan potensinya, tanpa harus kita atur secara detail pekerjaan yang dia lakukan, maka mikro-management adalah sebaliknya di mana kita mengatur secara detail hal-hal yang harus dilakukan oleh karyawan kita. Dan ini konotasinya sangat negatif sekali. Kenapa negatif? Karena ketika kita bekerja di perusahaan yang menerapkan mikro-management, maka kita tidak punya keleluasaan untuk mengembangkan potensi yang kita miliki. Setiap aspek yang kita lakukan akan diatur oleh atasan kita, dan kita tidak punya peluang untuk berkembang dan mengoptimalkan potensi yang kita miliki. Jadi kalau teman-teman bekerja di perusahaan yang menerapkan mikro-management di mana segala sesuatunya diatur oleh atasan, biasanya teman-teman tidak akan betah bekerja di perusahaan tersebut. Ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kenapa mikro-management dibilis sebagai manajemen yang tidak efektif, atau gaya kepemimpinan yang tidak efektif. Karena dengan gaya kepemimpinan seperti itu, di mana segala sesuatunya diatur oleh atasan, maka pegawai tidak memiliki kemampuan dan kesempatan untuk mengembangkan potensi yang kita miliki. Artinya gaya kepemimpinan tersebut menimbulkan lingkungan kerja yang tidak nyaman bagi karyawannya. Itulah kenapa dampak yang paling umum terjadi di perusahaan yang melakukan mikro-management adalah tingginya tingkat turnover karyawan mereka, artinya banyak yang masuk, banyak yang keluar, atau banyak keluar masuk karyawan karena mereka tidak betah ada di lingkungan kerja yang tidak nyaman. Tetapi mikro-management ini juga bisa berhasil dengan catatan, kita melakukan pekerjaan yang kompleks, di mana jika terjadi kesalahan sedikit akan mempengaruhi output perusahaan yang lebih besar. Maka perlu dilakukan mikro-management. Beberapa pengusaha papan atas ya, seperti Elon Musk misalnya, dia menyebutkan bahwa dirinya merupakan nano-manager. Artinya dia memperhatikan hal-hal sangat detail yang harus dilakukan oleh karyawannya. Dan itu benar, karena perusahaannya adalah perusahaan yang memproduksi roket untuk keluar angkasa, jadi dia harus melakukan nano-management. Tetapi di sebagian besar perusahaan, kita tidak perlu merangkukan mikro-management pada karyawan kita. Artinya kita tidak harus mengatur hal-hal detail untuk mereka kerjakan selama goal atau tujuannya itu tercapai. Jadi mikro-management ini, image-nya, kesannya di zaman sekarang, merupakan sebuah gaya kepemimpinan yang sangat negatif sekali. Dan ini merupakan salah satu lingkungan kerja yang harus teman-teman hindari ya. Jadi ketika teman-teman misalnya ingin berkerja di perusahaan, kemudian mendapati setiap aspek yang harus teman-teman kerjakan itu diatur oleh atasan, biasanya atasannya akan menerapkan gaya kepemimpinan mikro-management. Dan itu akan menimbulkan situasi kerja yang tidak nyaman, karena kita tidak punya kesempatan untuk memaksimalkan potensi yang kita miliki. Jadi kalau teman-teman ada di level supervisor atau manager, jangan gunakan gaya kepemimpinan mikro-management. Kecuali perusahaan atau karyawan yang teman-teman handle itu melakukan pekerjaan yang rumit. Misalnya perusahaannya menjalankan sebuah operasional yang sangat rumit, maka mikro-management diperlukan. Tetapi ketika perusahaan kita tidak melakukan hal-hal yang rumit, dalam operasionalnya kita tidak perlu melakukan mikro-management, karena justru akan menimbulkan lingkungan kerja yang tidak nyaman bagi pegawai kita. Dan itu lebih baik dihindari ketika teman-teman menjadi seorang supervisor atau manager atau bahkan owner, agar tercipta lingkungan kerja yang nyaman bagi pegawai dan karyawan kita. Mereka mungkin punya potensi untuk dikembangkan, mereka mungkin punya masukan bagi kita untuk perusahaan kita menjadi lebih baik. Akan lebih baik kalau kesempatan untuk berkembang itu diberikan kepada mereka. Dan ketika mereka ingin memberikan masukan kepada kita, kita mampu menerima masukan tersebut demi perkembangan perusahaan yang lebih baik lagi. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton!